Shalom saudara, setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentakos kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapak telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, Saya ini orang yang sudah dikuduskan, karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjauhan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas penolak perbuatan dosa. Tetapi, ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. I.L. No Manson atau yang lebih dikenal sebagai Opung No Manson datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut No Manson dan berkata, Anda punya waktu dua tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar. Lalu, setelah dua tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada No Manson, bagaimana kekeristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. Kami sudah tahu apa yang benar, ucap si kepala suku. Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong. No Manson menjawab, Itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut. Hal ini mengejutkan si kepala suku. Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik? Tidak, saya tidak bisa, jawab No Manson. Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Si kepala suku kemudian mengundang No Manson untuk tinggal selama enam bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, No Manson memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana roh kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka, ujar si kepala suku. Agamamu lebih baik dari agama kami karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ingin minta. Haleluya. Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson. Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.